Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan mencoba produk terbaru dari Biznet Gio. Produk ini diberi nama Neolite. Neolite adalah virtual private server dengan storage SSD, jaminan ketersediaan tinggi, ditargetkan untuk menempatkan situs web dan aplikasi yang membutuhkan performa cepat, selain itu didukung dengan bandwidth yang gratis. Neolite fiturnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan Neo Virtual Compute. Di Neolite tidak ada konfigurasi network, tidak ada private network, dan security group. Oleh karena itu, Neolite juga bisa disebut sebagai VPS Classic. Untuk harga, Neolite bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 50.000 saja per bulan. Itu sudah mendapatkan 1 CPU, RAM 1GB, Storage 60GB, dan 1 Public IP. Baik, sekarang kita mencoba membuat atau memesan Neolite. Silahkan masuk ke portal.biznet.gio, buat akun jika belum ada akun. Kemudian di menu Compute, Neolite. Oke, lalu kita create new. Oke, kita masukkan nama service. Ini akan menjadi nama hostname juga. Misalnya Neolite 02, kemudian ini region-nya. Saat ini tersedia di Waze Java. Kemudian ini adalah spek-nya, spesifikasi server-nya. Kita pakai yang CPU 1, RAM 1GB. Kemudian cycle-nya untuk tagihannya, bulanan. Kemudian pilih sistem operasi, distro-nya. Pakai distro Linux. Ada juga FreeBSD. Di sini pakai Ubuntu 2204. Kemudian SSHKey. Kita bisa create langsung di sini atau import dari komputer SSHKey yang sudah dibuat. Di sini create. Lalu create. Ini kan download secara otomatis. Key-nya. Kemudian masukkan password untuk konsolnya. Username. Password. Oke, setelah itu kita next. Lalu ini adalah package details. Memastikan yang kita pesan sudah betul. Yang itu. Jika ada kode promo, masukkan di sini. Untuk payment method-nya. ATM, bank transfer, dan. Credit card. Lalu kita order. Jika order sukses, akan ditampilkan pesan seperti ini. Nah ini metode pembayaran yang didukung. Nah ini new light yang sudah ada di akun ini. Ini ada satu new light yang aktif. Kita buka. Kita lihat overview-nya. Oke, ini statusnya sekarang sedang running. Nah untuk mengakses new light. Kita butuhkan adalah public IP. Username. Ini untuk SSH. Dan key-nya yang kita buat tadi atau yang di import. Kemudian ada console akses. Oke. Untuk console itu di sini. Kita bisa akses lewat web browser. Login-nya menggunakan username dan password yang dimasukkan pada saat order. Nah, ini kalau lewat console. Sementara kalau lewat SSH. Ini saya pake-nya di Linux. Min.i. Download. Nama key-nya. Key. New light. Kemudian username. IP. Enter. Yes. Oke. Ini file key-nya unprotected. Kita harus ubah dulu. Kita jalankan ulang perintahnya. Oke. Jadi login-nya menggunakan username yang dibuat. Dan memakai key. Ini tidak bisa login dengan menggunakan user root. Dan tidak menggunakan password. Tetapi melainkan menggunakan key. Nah, seperti itu cara order dan cara mengakses Neolite. Baik. Sekarang kita akan menginstall webinolite. Ini adalah lemstack. Agar memudahkan instalasi dan konfigurasi deploy. Kita akan coba deploy website WordPress. Sebelum install webinolite ini. Kita update dulu. Kita akan update. Lalu nanti setelahnya itu kita restart. Oke. Di sini repository ini digunakan langsung dari Ubuntu. Tidak memakai mirror. Langsung di server utama Ubuntu. Untuk secara koneksi ke server repository. Aman. Kecepatannya. Tidak ada kendala. Oke, instalasinya juga cukup lancar. Proses update dan reboot server sudah selesai. Sekarang kita install lemstack-nya dengan webinoli. Kita copy. Cukup jalankan script ini saja. Perintah ini. Enter. Download script-nya selesai. Kemudian menjalankan script-nya. Ini akan otomatis menginstall engine.x, php, dan myscale. Serta tools-tools tambahannya. Baik. Webinolinya sudah terinstall. Total waktu yang dibutuhkan 8 menit. Jadi normalnya biasanya 6-10 menit. Tools-nya sudah selesai terinstall. Selanjutnya, kita akan deploy WordPress. Nama domain yang digunakan. Musamin.my.id. Ini sudah dibuatkan DNS record. Domainnya sudah mengarah ke IP public Neolite. Kemudian ini pakainya DNS only karena nanti mau pakai SSL dari Let's Encrypt. Cara deploy-nya, kita cukup jalankan sudo site nama domain wp. Oke, ini akan otomatis download WordPress. Oke. Lalu kita aktifkan SSL-nya untuk HTTPS. Masukkan alamat email untuk notifikasi SSL. Oke, ini request SSL untuk nama domain yang dimasukkan. Jika pemasangan SSL sukses akan tampil pesan SSL have been successfully enabled. Selanjutnya, kita non-aktifkan dulu untuk HTTP autentikasi di WP admin. Karena kalau kita akses, masuk ke WP admin defaultnya akan ada HTTP autentikasi seperti ini. Kita non-aktifkan dulu. Oke. Lalu kita refresh. Baik, ini kita tinggal melanjutkan instalasinya ke tahap akhir. Masukkan nama website. Surname. Password. Install WordPress. Oke, WordPress sudah selesai terinstall. Kita cek dulu. Oke, betul. Sudah jalan. Kita klik hello world. Testing-nya. Tidak ada masalah. Kita tes masuk admin. Oke, kita tes apakah berfungsi. Biasanya ini tes permalinks. Oke, tidak ada masalah. Kita tes lagi yang berhubungan dengan akses ke file folder. Misalnya, menghapus tema. Oke, tidak ada masalah. Install tema. Kita install lagi yang ini. Install. Oke, tidak ada masalah. Bisa langsung berjalan. Jadi, cukup cepat untuk instalasi dari lemstack-nya dengan webnoli tadi. Kemudian untuk instalasi WordPress-nya. Tadi sudah dicoba untuk instalasi lemstack dengan menggunakan webnoli dan WordPress. Hasilnya lancar. Sekarang, benchmark untuk Neolite. Benchmark-nya menggunakan bench.sh. Ini hasil benchmark yang sudah dijalankan. Kemudian, disini untuk virtualisasinya memakai KVM. Sementara pengujian kecepatan storage-nya. Ini sampai 500 MB per second kecepatan I.O. Di informasi produk Neolite tadi, itu memakai SSD. Sementara untuk kecepatan internetnya, ini ngetesnya ke server luar negeri. Jadi, yang diuji adalah bandwidth luar negeri. Hasilnya memang rendah. Karena menurut informasi dari support-nya sendiri, bandwidth server, bandwidth untuk luar negeri, koneksi ke luar negeri, itu 300 MB per second. Sementara untuk lokal, itu sampai 10 GB per second. Untuk pengujian lokal, kita pakai speedtest CLI. Ini installnya seperti ini. Kalau kita jalankan, otomatis akan menguji ke server terdekat dari lokasi atau network Neolite ini. Nah, sayangnya di sini memilihnya provider bisnis juga. Kayak tadinya mau coba ke provider lain dan ke kota lain supaya jaraknya lebih jauh, mau menguji kecepatannya betul-betul. Apakah kecepatan ke semua provider lain dan jarak yang lebih jauh, kota lain itu sama, tapi belum berhasil. Nah, di sini paling tinggi itu 800 MB per second. Dan info-nya memang tadi itu bandwidth untuk lokal itu sampai 10 GB per second. Nah, setelah melakukan percobaan, instalasi, dan benchmark. Nah, ini kira-kira kelebihan dan kekurangan yang saya temui di Neolite ini. Untuk kelebihannya, ini harga ekonomis. Sudah bisa kita dapatkan VPS 1 CPU, RAM 1 GB, dan storage-nya di sini 60 GB. Kalau yang lain biasanya storage-nya hanya 20-25 GB saja. Mudah dalam pembelian tadi untuk ngetes pemesanannya dan metode pembayarannya bervariasi. Bahkan ada untuk yang sekarang sudah terbiasa pakai QRIS, itu ada untuk QRIS. Kemudian default-nya, aksesnya SSH. Ini sudah default, kita bisa masukkan username sendiri tadi. Kemudian login-nya pakai key, tidak memakai password. Oke, secara default sudah seperti itu. Kalau yang lain biasanya masih bisa pakai user root, login pakai password. Untuk bisa pakai username sendiri, kemudian pakai key, itu kita konfigurasi lagi. Nah, kadang kalau yang tidak terbiasa konfigurasi itu akan kesulitan juga. Kemudian untuk kecepatan internet, local itu sampai 10 GB per second. Kemudian bandwidth-nya atau transfer datanya itu gratis atau tidak un-matter istilahnya. Gratis bandwidth. Ini masih ada juga yang memperhitungkan biasanya masalah bandwidth yang akhirnya memakai bantuan. Salah satunya solusinya adalah memakai bantuan Cloudflare untuk menghemat bandwidth. Kemudian storage-nya, kecepatan IOO-nya itu sampai 500 MB per second. Ini kalau di bawah itu atau lambat kecepatan IOO-nya itu untuk proses instalasi misalnya atau akses ke database khususnya itu, itu akan lambat juga hasilnya. Sementara kekurangannya, untuk pertama itu internet internasionalnya 300 MB per second. Tapi kalau yang ini pengujian ini, mengakses ke server-server besar, seperti repo Ubuntu tadi yang saya sudah singgung, itu tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Tapi kalau download misalnya instalasi paket aplikasi server yang hanya misalnya dari satu sumber saja, tidak ada mirror atau yang lain, itu akan berpengaruh sangat lambat. Kemudian kapasitas storage, saya perhatikan ternyata semuanya sama. Semuanya 60 GB sama rata. Dia mau paket yang paling rendah maupun yang paling tinggi itu semua sama rata. Jadi yang data aplikasi websitenya di atas 50 GB itu tidak cocok pakai ini. Kalau mau menyimpan datanya semua di satu VPS, menyimpan di storage yang sama. Karena tadi internet lokalnya sampai 10 GB per second ini, untuk visitor Indonesia atau biasanya banyak yang cari ini pengguna WordPress, blogger atau publisher, mencari VPS lokal, nah ini bisa menjadi pilihan. Karena untuk akses lokalnya sendiri sangat cepat. Nah seperti itulah percobaan kita kali ini mencoba produk baru dari bisnet Gio yang diberi nama Neolite. Yang ingin mencoba, silahkan dicoba langsung di website bisnet Gio atau langsung ke portalnya. VPSnya bisa dicoba mulai dari harga 50 ribu rupiah per bulan. Baik, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat mencoba.